Halo guys, jadi hari ini di tanggal 9 ya guys ya Ini gue udah keluar dari hotel, dari Nusa 2 ya Nusa 2 Sekarang kita mau menuju ke Ubud Kita mau nginep di Ubud, daerah Ubud Nah, situasi perjalanan dari Nusa 2 ini ke Ubud sih masih oke ya Jalanannya nggak gitu parah Ya, masih bagus, cakep Jalanan juga mulus-mulus Nggak ada yang hancur-hancur juga sih guys Oke deh, ini kurang lebih perjalanan berapa jam ya? Satu setengah jam ya? Kurang lebih satu setengah jam lah guys Sekarang udah masuk daerah mana nih? Mau masuk daerah Kuta dulu nih kita nih guys Oke lah ya Nanti kita lanjut lagi Emang ini sih jalanannya naik turun-naik turun sih guys Tapi untuk Toyota Aras ini Untuk tanjakan naik turun-naik turun Dengan muatan yang banyak sekali barangnya Emang orangnya sih nggak banyak Tapi muatannya banyak guys Sampai pakai roofbox ya kan Muatannya full itu juga Bahwa sepeda listrik Wah, sepeda listrik aja berat banget itu guys Satu sepeda listrik begitu aja sama baterainya bisa 27 kg itu Lumayan sebenarnya Nah yaudah Nanti sampai saat ini sih Ini mobil belum ada kendala ya Masih oke banget Masih jos banget dengan pakai AC1 ya Tapi kita tambahin kipas Supaya bisa nyebar sampai belakang Oke Jadi sampai sini dulu Nanti kita lanjut lagi guys Thank you Halo guys Jadi gue udah sampai di ini ya Nasi pedes Bu Andika Mampir dulu kesini Beli makan Sebelum lanjut ke Ubud Karena jalurnya masih Ini ya Jalurnya emang Udah Sejalur gitu loh Oke Jadi disini katanya sih Rekomendasi Ini makanan halal Kalau misalnya ke Bali Mesti cobain ini nih guys Yaudah kita cobain lah ya Oke guys Jadi kali ini Gue udah mau masuk Di daerah Ubud ya Nama hotelnya ini Apa sih Tadi Lava nya Lava nya ya Nah kalau daerah-daerah Ubud Itu jarang ada tanyakan-tanyakan yang curam ya guys Tapi disini banyak Hewan-hewan berpiliaran guys Kayak doki Gitu banyak banget disini Dogi-dogi Apa sih Kayak Gak diurus gitu lah ya Kalau di Jakarta Mungkin kayak kucing gitu kan Disini malah Gue jarang mat Ada kucing Ya Kayak doki-dogi aja Terus disini guys Daerah Ubud Itu banyak pura guys Karena di Bali tuh Mayoritasnya Kebanyakan agamanya Hindu ya Makanya disini Baik pura Tuh-tuh Si belah kanan Situ Shootin deh Tuh Banyak ada pura Ya kan Nah disini tuh banyak pura Kalau gue liat Dan disini Kalau nyari makanan halal Gue bilang agak sedikit sulit lah ya Tapi gak sulit banget sih Ada aja emang jual Tapi kan Kita pengen ke Bali tuh Nyari yang makanan yang enak Dan terkenal lah Gitu lah ya Nah tapi ya disini ya Mungkin Kalian bisa Nyari kalau di Bali tuh Kayak tempong kali ya Tempong mana Itu halal lah Tata-tata Kalau yang itu Nah kalau misalnya di Bali Nyari yang non halal itu Banyak banget Apanya di daerah-daerah Jimbaran itu Lumayan Banyak lah Tapi Kalau misalnya kalian Mau nyari yang non halal Ada juga Ya bisa aja Kita kayak makan seafood Ya kan Di daerah Jimbaran juga ada seafood Kita bisa belanja dulu Di pasar Pasar apa Apa kemarin Kedongan ya Kedongan ya Pasar Kedongan Jimbaran Daerah-daerah situ Nanti kita bisa bakar-bakar disana Nyuruh orang bakar Sekitar 15 ribu sih Cuma gue belum nyoba Nanti Kalau ada kesempatan Ada waktunya Gue pengen nyoba Kesana guys Gitu Nah kalau untuk daerah Ubud Perjalanannya Itu masih oke Gak ada masalah Gak Kayak di Pandawa ya Kalau di Pandawa tuh Lumayan ya Curam Ada yang sekali curam Curam gitu Tanjakannya jadi Ya harus siap-siaga gitu Langsung Ke gigi yang Agak rendah Dan harus jaga RPM Supaya gak Drop gitu Tenaganya Nah kalau di daerah Ubud tuh Ya biasa aja Masih umum ya Nah rencananya gue Habis dari Ubud ini Mau langsung ke Kintamani Kayaknya jaraknya kan agak deket ya Jadi gak terlalu jauh banget Gitu loh guys Nah kalau untuk Asphalt-asphaltnya ini Perjalanannya sih Di daerah Ubud Gak ada masalah ya Sepanjang jalan ini Masih oke sih Masih nyaman aja Gak banyak lubang juga Jalannya masih oke lah Cuman kadang-kadang Kalau kita Dari Tadi kan gue dari Nusa 2 ya Dari Nusa 2 mau ke Ubud itu Pas pertengahan jalan itu Kayak ada sedikit jalan Yang ditutup Nama GPS-nya diarahin ke sana Tapi gak bisa lewat Nah itu Kalian harus cari jalan lagi tuh Yang bener-bener Pas gitu jalannya Tapi jangan takut Nyasar ya Pasti nanti Dapet jalan Akhirnya tuh Kok bisa sampai sini juga kan Gitu loh guys Nah ini Yaudah lah ya Gue mau ke hotel dulu Tentanya mau nyampe ini Sekitar 3,9 kg lagi Nanti kita Video lagi guys Thank you Oke guys Ini Ternyata mau menuju ke hotel Lumayan ya Turunannya ya Curam juga Nah ini tanjakan ya Pegain dong Ini gue pake gigi 3 ya guys ya Pake gigi 3 Tapi gak kuat Langsung kita hopper 2 Kita langsung hopper 2 Tadi Soalnya kenapa gue bilang gak kuat Karena Tip gue gas Dia malah turun Tenaganya turun terus Nah itu udah gak kuat Langsung kita buru-buru hopper 2 guys Kalau udah begitu Tapi kalau di Matic Kalau taruh di D gak kuat Mungkin kalian bisa langsung hopper ke D3 atau D2 Harusnya ya Jadi gak usah taruh di L dulu Setau gue sih gitu ya Oke Oke Cuman jalanan Bali sih Masih oke banget ya guys ya Gak 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 Kayak separah Jalanan Kayak mau ke Jogjawa Itu tuh Ke EH ya Ini jalanannya kecil banget Parah Jadi sih Masih oke banget Jalanannya Tapi gak tau ya Kokintamani ya Nanti hasilnya kayak gimana Nanti kita kasih bikinin juga videonya guys Tapi ini masih oke lah Jalannya Masihnya gak terlalu kecil gitu loh Masih gede juga Ini udah mau Sambil sampai juga Ini Perjalanan ke hotel V Lafanya Lafanya ya Lafanya Tera Ubud Oke lah guys Nanti kita lanjut lagi ya Oke guys Jadi ini mau ke hotel Ternyata Jalanannya Ketemu yang Gila Ini kecil banget Ini guys Baru ya Gue ngomong ya Gak separah Kayak di Ini apa Jogja Ini lebih gila Kayaknya sih guys Super kecil Ini mah Kok ini bisa gak ya Buat dua mobil sih Kayaknya gak bisa ya Harusnya ya Kecil banget Jadi kita harus hati-hati banget Ini buat dua motor sih Ini ya Bukan mobil sebenarnya sih Tapi yaudahlah ya Carinya hotelnya disini Ya sudah lah ya Oke deh Nanti kita lanjut lagi guys ya Sampai jumpa Guys Akhirnya sampai juga ya Di Lavanya Hotel Di daerah Ubud Ini pemandangannya cukup bagus ya guys ya Dan Jalannya emang cukup ekstrim Dan Ini dilalui oleh Si Onuras ini Cukup baik Dan gak ada masalah guys Oke semua Dan Jalanannya juga ada yang batu-batu Kelihatan ya Sampai sana juga Jalannya kecil Gak ada masalah Semuanya Oke Mantep guys Sampai-sampai Kita bisa Istirahat Lihat pemandangan Wih alam sekali ya Yaudah nanti kita akan Melanjut lagi sih Kalau jadi ya guys ya Gak tau nih jadi apa Nih Delmen cabai juga sih Tapi Nanti kita lihat dulu deh Oke Mbak Nana bagus bagus banget ya Bagus banget ya Gila sih Tenang banget disini Jauh dari kendaraan-kendaraan motor Mobil Ini bener-bener kayak Desa banget ini ya Enak Oke deh Oke guys Jadi ini gue bisa selesai makan Ya Ini sekarang gue mau balik ke hotel lagi Jadi ini jalanan menuju ke hotel tuh Bener-bener ya guys ya Gila sih ini Gelap sekalai Kecil lagi tempatnya guys Jalanannya Ini masih mending loh Jalan begini masih mending Ntar nih ya Habis ini ntar Masuk ke dalamnya Buset Ampun kecilnya Tapi tempatnya Lumayan Gue lumayan enak Untung lampu gue terang banget ya Gila ya Jadi masuknya ke Kiri Kena ya tadi Enggak sih Enggak kena Biasa soket Seru ya Gelap-gelap gitu ya Eh Lewat ya Enggak kan Enggak Masih lurus Gila ya guys ya Jalanannya Malam-malam tuh Lihat tuh Darah Ubud nih Gue ngendapnya nih guys Di apa Lupa mulu gue namanya Bafanya Bafanya Tapi ya Suasananya lumayan Menurut gue enak Asik Apa ya gue buat Sekeluarga Gitu ya Enak lah Pokoknya asik lah Gitu Kemarinya gitu Jalanannya gini Kecil banget guys Oke guys Nah ini nih Gue udah masuk ke Dalam gangnya nih guys Gila guys Ini super ya Super sempit ini Udah sempit Udah gelap Gila ini Ini kalo ketemu dua mobil Harus ada yang ngalah guys Baru bisa Kalo gak ada yang ngalah Gak akan bisa Bener deh Ini parah ini Kecil banget guys Tuh Ini kalo gue matiin lampuiannya Begini nih Tuh Kuset Matiin tuh Begini tuh Udah Gila Langsung gak keliatan Apapan Serem Gelap Gila ya Oke lah guys ya Jadi sekian dulu Besok gue rencana Mau ke Kintamani Nanti guys Nanti kita lanjut lagi Video guys ya Jadi sampai sini dulu Kalau misalnya kalian suka Dengan video gue Jangan lupa Klik tombol like Pada video ini Dan sampai jumpa Bye 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 bye